Banjir yang menggenangi stasiun Tawang akibat hujan deras yang mengguyur Semarang kemarin sampai saat ini masih belum surut. Ketinggian air mencapai tinggi paha orang dewasa, air menggenangi ruang tunggu penumpang, dan banjir juga melumpuhkan aktivitas pertokohan yang berada di dalam stasiun Tawang. Para pemilik menutup dan meliburkan karyawan toko dan restoran untuk sementara waktu. Untuk mengamankan barang dan perlataan toko, ada sebagian karyawan masuk untuk menjaga dan kerugian yang diterita para pemilik toko selama dua hari menutup banjir ditafsir sekitar 15 juta rupiah. Itu belum termasuk alat-alat elektronik mereka yang terendam banjir. Mas Endi, Mas Endi disini ngapain? Disini jaga toko. Jaga toko? Tau kalau poncol tadi banjir gak? Poncol. Ya kalau poncol apa? Tawang banjir gak? Tawang tau. Tawang tau, tapi tetap harus masuk kerja ya? Iya, masuk kerja. Selain toko dan restoran yang terendam banjir, banjir juga mengenangi kantor operasional stasiun Tawang dan daerah sekitar stasiun Tawang. Petugas operasional stasiun Tawang terpaksa memindah barang-barang dan berkas kantor ke tempat yang lebih tinggi. Banjir juga menyebabkan keberangkatan kereta fajar utama terlambat. Jadwal keberangkatan semula berangkat pukul 8 pagi sampai sepukul 10 pagi. Kereta tidak kunjung berangkat dan kereta fajar utama tertahan dikarenakan jalur yang dipakai. Hanya satu jalur rel sedang, jalur rel yang lain tergenang banjir. PIP Pelayaran. Dari PIP Pelayaran. Tujuan mau kemana ini Pak? Pulang ke Jakarta. Pulang ke Jakarta. Susah gak Pak masuknya ke sini Pak tadi Pak? Ya karena pakai taksi jadzul, agak tinggal kurang-kurang lebih baik, lebih tinggi. Jadi tidak butuh susah lah. Bagi para penumpang yang ingin berpergian menggunakan kereta api khusus untuk berangkatan stasiun Tawang, bisa mengalihkan keberangkatannya melalui stasiun Poncol, guna menghindari calon penumpang terjebak dalam banjir. Siswo Pranoto melaporkan. Terima kasih telah menonton!